Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Terima kasih Anda masih bersama Lintas Banua. Tahun ini bergabungnya 74 mahasiswa baru di Prodi Teknologi Pendidikan, diharapkan mampu menciptakan para teknolog baru dan bisa memajukan Prodi Teknologi Pendidikan ke depan. Prodi Teknologi Pendidikan Tekpen FKIP ULM menggelar perkenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Kali ini mengusung tema Generasi Teknologi untuk Inovasi Masa Depan. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Tekpen Mohd Khairul Rajikin menyebutkan, kegiatan ini berlangsung satu hari untuk memberikan informasi tentang kehidupan di dunia perkuliahan, budaya kuliah, dan perkenalan organisasi di Prodi Tekpen. Tahun ini 74 mahasiswa baru bergabung di Prodi Tekpen dengan harapan mampu menciptakan para teknolog baru dan bisa memajukan Prodi Tekpen ke depan. Kita melaksanakan perkenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Ya nantinya ini akan beberapa materi yang akan disampaikan oleh Prodi mengenai bagaimana kehidupan di perkuliahan dan bagaimana budaya kita di kuliah dan bagaimana kita nanti akan diperkenalkan yang namanya organisasi. Organisasi itu yaitu mahasiswa program studi Teknologi Pendidikan. Nah mahasiswa baru ini tahun ini alhamdulillah diterima 74 orang. Jadi saya harap setelah kita PKKMB ini kita bisa menciptakan teknolog-teknolog pendidikan yang baru dan juga bisa sama-sama memajukan program studi Teknologi Pendidikan. Sementara itu koordinator program studi Teknologi Pendidikan Hamsi Mansur meminta para mahasiswa baru untuk memahami profil Sarjana Teknologi Pendidikan dan materi apa saja yang mereka perlukan untuk menimba ilmu di Sarjana Pendidikan. Terutama terkait keberadaan di Teknologi Pendidikan agar mahasiswa yang baru bergabung itu memahami tentang profil Sarjana Teknologi Pendidikan dan apa namanya materi-materi apa saja yang sebenarnya mereka perlukan dalam rangka menimba ilmu untuk menjadi Sarjana Teknologi Pendidikan. Mahasiswa baru ini merupakan angkatan kelima. Hingga saat ini Prodi Teknologi Pendidikan mengantongi akreditasi B yang sudah diakui. Rijali Afandi, Banjar TV